di pasir yang dipisahkan disaring lagi oleh saringan ya secara manual jadi kerikil terpisah dan pasir terpisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua hari ini saya akan berkunjung ke salah satu jurah usaha tambang pasir di kota Gorontalo tempatnya di kampung puncur kota Gorontalo jadi tambang pasir ini sudah puluhan tahun ya di bantaran atau di muara sungai bone dan pekerja tambang pasir kuala atau pasir sungai dan kerikil ini masih menggunakan cara manual karena keterbatasan peralatan dan keterbatasan anggaran mereka jadi setiap hari mereka mengambil pasir di muara sungai bone dan untuk dibawa ketumpukan pasir pinggir sungai dan menjadi rezeki untuk membiayai keluarga mereka dan atau anak istrinya saya sendiri juga dulu saat masih kecil ya saat saya masih SD dulu saya juga pernah menjadi penambang pasir sungai di kampung puncur ini dan ini memang kampung saya di puncur kota Gorontalo muara sungai bone dan memang cara menambang yang tradisional dan manual ini cukup memakan banyak energi ya masuk dingin jadi sekitar 8 jam atau 6 jam lah berendam di air mengambil pakai ember baru bawa pakai perahu dan di stop lagi ditumpukan pasir lalu disaring lagi pakai stop lagi memang cukup memakan energi ya itu saat saya masih kecil juga sempat merasakan itu sebagai bekerja sebagai penambang pasir sungai pasir kuala oke oke teman-teman penambang penambang rakyat dimanapun yang berada kita menuju ke lokasi ini adalah salah satu wira usaha di kampung saya di puncur pinggir sungai bone yaitu pasir pasir diambil dari muara sungai bone ini secara manual dan dibikin batako dan ada juga hanya dijual pasirnya saja mereka ambil pakai perahu ya itu perahunya jadi diambil secara manual pakai ember ember seng baru dibawa dengan perahu ke tumpukan-tumpukan pasir di pinggir sungai bone ini di muara sungai ini perkampungan warga ya cukup bersemangat inilah kegiatan ekonomi wira usaha pasir kuala ini metodenya di apa ini di pasir yang dipisahkan disaring lagi oleh saringan ya secara manual jadi kerikil terpisah pasir terpisah ini jadi cukup kreatif ya ini kerikilnya mengandung kulit keong mengandung kulit keong ya perhatikan manusia langka ini jadi ini ya apa ya satu cara yang cukup kreatif dan unik ya biasanya kan filter dari tambang pasir ini sudah canggih tapi ini juga sangat kreatif biasanya ada juga yang pakai alkohon baru disaring tapi ini secara manual ini pasirnya ini pasirnya ini itu kerikilnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih